Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami Hari ini kami akan sajikan berita, mari kita perhatikan perubahan epidemi Pada hari Minggu 13 Juni tidak termasuk daratan Tiongkok Sekitar 176,62 juta orang didiagnosis dengan virus komunis tokoh COVID-19 di seluruh dunia Lebih dari 3,80 juta meninggal dunia Washington National Cathedral membunyi lonceng sebanyak 600 kali untuk berduka atas 600 ribu jiwa yang wafat akibat wabah ini Epidemi di Taiwan mulai melambat Sementara itu beberapa daerah di Wenchau, Ceciang, Tiongkok memasuki mekanisme darurat masa perang Simak berita selengkapnya Di Tiongkok setelah seorang wanita di kota Wenchau, Provinsi Ceciang terinfeksi Suami dan putranya juga didiagnosi secara berurutan Kota Ruyan yang terletak di Provinsi Ceciang telah memasuki mekanisme tanggap darurat masa perang mulai Kamis 10 Juni 2021 Uji asam nukleat di kota Wan Chuan, Kebupatian Pingyang akan dilaksanakan dalam manajemen tertutup Mr. Pan, seorang penduduk desa di kota Wan Chuan berkata Banyak tempat ditutup bagaimanapun tidak akan membiarkan mereka keluar atau membiarkan mereka masuk Wabah di Kuang Chau berlanjut dengan 13 kasus baru yang dikonfirmasi pada hari Jumat 11 Juni 9 diantaranya berasal dari distrik Liwan Pihak berwenang menerapkan manajemen tertutup di daerah yang terkena dampak dan beberapa orang kekurangan makanan selama berhari-hari Namun video yang tersebar menunjukkan bahwa beberapa komunitas membuang makanan kemasan yang disumbangkan oleh masyarakat seperti sampah Sementara itu, Taiwan menambahkan 175 kasus lokal yang dikonfirmasi pada hari Minggu 13 Juni dan 26 orang meninggal dunia Central Epidemic Command Center CECC atau Pusat Komando Penanganan Epidemi Taiwan mengumumkan nilai RT Yang melambangkan kekuatan menular kini turun pada angka 0,7 Epidemi menunjukkan tanda-tanda perbaikan tetapi belum memasuki pelonggaran perbatasan Taiwan juga memproduksi vaksin kelas atas Uji klinis fase kedua diumumkan pada hari Kamis 10 Juni Komandan CECC Chen Sichong mengatakan bahwa data keamanan dapat dipercaya Chen Sichong berkata Yang disebut tingkat konferensi positif antibody adalah 99,8% Ini juga pertanda baik Arah ini jelas menunjukkan memicu respon kekebalan tubuh Sedangkan pada hari Kamis 10 Juni waktu setempat Lonceng berbunyi di Washington National Cathedral Amerika Serikat dengan 600 kali Untuk memberi penghormatan kepada 600 ribu jiwa yang meninggal dunia karena virus komunis Tiongkok Setelah 15 bulan dilanda wabah 600 ribu lebih orang meninggal dunia di Amerika Serikat dan 34,32 juta telah didiagnosis Angka kematian harian di Amerika Serikat turun dari 4.500 kasus pada Januari menjadi 100 kasus pada Minggu 13 Juni Pemerintahan Biden juga mengeluarkan memorandum pada hari yang sama Bahwa pegawai pemerintah tidak akan dipaksa untuk divaksinasi sebelum masuk kerja Mereka juga tidak diharuskan mengukapkan status vaksinasi mereka Sekian berita itinus hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!